Pemirsa para pembilyar tangguh dari berbagai negara bertarung cukup sengit di babak kualifikasi Turnamen Bilyar Indonesia International Open 2024 di Pak Hayat, Jakarta. Pada babak kualifikasi dari tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, ratusan pembilyar bertarung untuk memperbutkan tiket ke babak utama. Babak kualifikasi Turnamen Bilyar yang digelar PB Popsi Indonesia International Open 2024 terus menyaring pebilyar-pebilyar tangguh dari dalam negeri maupun mancanegara. Selama 4 hari, babak kualifikasi ratusan pembilyar telah bertarung untuk memperbutkan 16 tiket untuk masuk babak utama. Nantinya total akan ada 128 pembilyar yang akan bertarung pada babak utama pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2024. Kebetulan aku baru ikut hari ini ya, atmosfernya sih ya rasa memang benar-benar pertandingan kelas-kelas. Menurut saya sangat luar biasa, karena antusiasnya dari pemain Indonesia sendiri maupun internasional sangat luar biasa. Karena event ini juga ada juniornya, jadi juga menjadi ajang pemipitan untuk regenerasi atlet di Indonesia. Penyelenggaraan Indonesia International Open 2024 mendapat apresiasi dari Asosiasi Bilyar Dunia atau World Pool Bilyar Association. Pemain-pemain kebangsaan standar Indonesia sudah meningkat, jadi harusnya begitu. Karena kan ini di-host kan, jadi harus menonjol. Jadi inilah peluang bagi mereka untuk membuktikan kepada negara yang mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Di babak utama nanti para pebilyar dari dalam negeri maupun mancanegara ini akan memperbutkan hadiah utama sebesar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.